Hello guys, ceritanya malam ini itu last night buat kita Nah jadi nih kita nih, WCWC ini pengen banget jalan-jalan Dan kebetulan tuh di Central Town ini bakalan ada festival musik Yang cuma ada setahun sekali di Ravenna So, temen-temen gue ngajakin pergi So kayaknya gue bakalan pergi ke sana Which is ini last night, jadi gue kayak harus punya me time juga ya Gue kan udah, yaa Melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dengan baik Anak-anak sekarang juga udah tidur, udah kenyang perutnya So I can go with Jenny, with Audrey Nah kebetulan gue disini ada Nanny Dia gak bisa bahasa Inggris terlalu baik ya Jadi dia pake bahasa Italia Sekarang kita lagi preparing Jenny lagi makeup You happy, Jen? I'm happy, but tired, but happy So it's... Kita tadi baru pulang juga, kita tadi abis dinner bareng anak-anak Terus kita belanja-belanja juga sama anak-anak So sekarang mereka udah mandi, udah bersih, perutnya udah kenyang, terus udah tidur Udah nyenyak And aku tinggalin with the Nanny dulu Ciao! Don't know me? Ah, my name is Antonella 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 yang bakal jaga Lucio bakalan jaga Elea Jemima While they're sleeping So sekarang kita bisa pergi cuma a few hours Setelah 1-2 jam keluar sebentar doang ya kan Dan acaranya kebetulan gak jauh banget dari rumah Jadi if there's something happen dirumah Antonella biasanya telpon gue atau Whatsapp There's something happen So I just run back home And let's go Oh, lu punya pacar gak katanya? Aku yang single ya? Plural Katanya, sana-sana keluar jari katanya gitu Single guys Single gak? Gila gue single itu udah... Kalo apa nih terakhirnya? Hahaha Single guys Single girls katanya Hahaha Auden masih di atas dan masih siap-siap mandi Gila lama banget Ya udah lah Sambil nungguin Auden siap-siap gitu Kita mau prepare-in susu dan semua keperluannya Cio While kita pergi jadi Dan ini juga gak bakalan pusing ya kan Jadi udah kita kasih tau dan kita siapin Nah ini tuh udah dicuci ya kan Udah dicuci Ini botolnya kita taro disitu Dipersiapkan dulu semuanya ya kan Jadi jarnanya gak terlalu ribet Kasihkan juga kan kalo ribetan yang lebih langsung Terusnya, elah buat di sini ya Oke Gue udah ready, Jenny udah ready Terlihat tuh bajunya gimana, Jen? Cik asik Cuman ya, biasanya pegang sapu, Jenny Biasanya pegang sapu Agak sapu Cuci baju Aduh Aduh Piri Ape tangan ini pecah-pecah Oh my god Bener-bener disini tuh Bener-bener buat kita sangat-sangat mandiri ya Dan lu belum ready, Brin Dan tidurin anak Oh my god Jadi disini tuh emang karena kita harus mandiri guys Jadi disini tuh kita gak gampang ya Kayak di Indonesia Kalo di Indonesia kita kan banyak yang ngebantuin kita dirumah Karena kalo disini tuh bayar yang ngebantuin kita aja itu udah Nah Oke Udah Oke Mahal banget ya Which is itu kayak tiket Oke Mereka hitungannya per jam Kalo kalian mau tau Berapa bayar yang ngebantuin gue sekarang ini untuk ngejagain anak-anak Itu hitungannya per jam Dan per jamnya itu sekitar 20 euro 20 euro Hampir sekitar 300 ribu Kurang lebih Oh 300 ribu lebih Sorry So satu jam 300 ribu lebih So can you imagine kalo misalnya gue pergi dari sekarang Which is disini sekarang Adalah jam 8 malam Lepasnya sampe jam 12 Atau gue pergi sampe jam 1 Berapa yang harus gue bayar? Berapa sih? Hahaha Gue sih males Gue kalo suruh ngitung Pokoknya gitu deh Gue membayar total-totalnya Pokoknya Total-totalnya setelah dihitung-hitung Dengan ini dari hitungnya Yang harus gue bayar adalah 150 euro Selamat kemarin juga Oke kan? Oh, I got a WhatsApp Tunggu ya So, jadi total yang harus gue bayar adalah sekitar 150 euro Sekitar hampir 3 juta Untuk Berapa jam sih Jen? Ehm.. 9, 10, 11, 12, 17 Oke, 6 atau 7 jam ya? Iya Ya, dari kemarin Yang dia kerja aja Kita harus ngebayar kurang lebihnya 3 juta Dan disini gue kemana-mana pake taksi Karena gue kan bawa anak-anak ya Which is Gue tuh orangnya paling gampang banget ya kan? Gue mau diajak susah ayo Mau diajak seneng ayo Dan gue tuh Kalo gak bawa anak Gue bisa aja ngegembel disini Misalnya Ngege-gembel Maksud gue Ya gue gak orangnya harus yang oke gitu ya Gak harus yang kayak begitu Which is gue bisa naik bus lah Gue bisa naik kereta lah Cuma masalahnya Karena gue bawa baby Dan bawa anak-anak Jadi gue gak mungkin memikirkan diri gue sendiri Gue harus memikirkan kenyamanan anak-anak gue juga gitu Jadi anak-anak gue comfortable gak? Diajak Karena perjalanan ini lumayan jauh kan Gue pergi kayak wisata ke Florence Kayak gue wisata ke Venice Dan itu Membutuhkan waktu naik mobil kurang lebih 2 jam Jadi kalo gue bawa bus Kayaknya kasian anak-anak gue deh Apalagi Lucio Kan kasian banget Ya kadang-kadang gue bisa dibantu bokap gue Kadang-kadang gak juga untuk pergi kemana-mana Cuma kadang-kadang disini kalo gue harus bayar taksi Lo tau taksi itu berapa? Gue udah habis berapa sih buat ber taksi? Oke Oke gue kasih liat chattingnya ke lo semua ya Jadi gue gak ngebokis sih sebenernya Oke so Jadi ini gue kasih tau aja Keliatan gak sih Jin? Iya keliatan tuh Oke So ini artinya adalah yang harus gue bayar Sekitar 1100 euro Untuk gue naik taksi doang guys So 1100 euro itu sekitar Dan itu cuma satu hari kemaren ya Sekitar hampir 20 juta So itu cuma satu hari kemaren doang Gue pergi naik taksi Ke Florence, which is terus gue kemana lagi? Gue lupa deh Terus abis itu itu sekitar gue harus bayar 20 juta untuk taksi Jadi adakah dari kalian yang berminat untuk menjadi nanny disini atau menjadi supir taksi? Hehehe Mungkin kalian ada minat pengen jadi nanny atau pengen jadi supir taksi disini? Lumayan loh Kalau kalian susah cari kerja di Indonesia mendingan kalian dateng kesini Hehehe Ini kalau kita foto husband gue, gue bilang Atau liat gue? Ternyata di link dari sini gak ada foto suami gue Jadi gue harus bukain Ihhh kak Selimbaran You know i just changed my phone and i belum binahin foto-foto Oh iya Untuk saya bisa disini berasa ya guys Hehehe Let's go, let's go, let's go, let's go Sekarang kita ada disini, kita mencet dulu kesini nih Sekarang sebelum acet dimulai kita Ini minum cantik, ini minum pantai Sekarang kita di restoran yang favorit gue Dan disini punya temen gue yang asli kita disini Kita mumpul nih dari temen-temen aku dan juga Halo Hai Di restoran So, kita disini makan bentar Lagi ya kan Makan Dan itu Mumpul di rumahnya Sophia Sekarang kita udah sampe di rumah temen gue Nah itu temen-temen gue di belakang lagi pada keribetan guys Gara-gara salah satu handphonenya ilang guys Dan Ternyata handphonenya ada di tasnya si Jenny Karena dia lupa dia ngasih kerja ini Sebelum kita pergi So Mereka lagi ribet banget tuh nyiap-nyiapin Apa Barang bawaannya Kita mau mampir dulu ke rumah temen gue namanya Sylvia Begitu So Kita mau duduk-duduk bentar abis itu Langsung deh kita ke festival music So, let's go Hai hai Sekali kita udah nyampe dulu Ternyata yang punya rumah baru nyampe Tidak Yaudah yuk kita masukin Yuk 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 Oke guys, gue naik mobil biar Aldrin sama Jennie jalan kaki karena kebetulan gue pake hak tinggi. Yeay festival musik, gue pake hak tinggi ga keliatan oke well gue ga mau jalan kaki, ga mau ga mau jadi biar Aldrin sama Jennie jalan kakinya. See you di festival musik, bye! So ya guys, sekarang kita udah sampai di festival musik ya, banyak banget orang-orang disini karena ini kan festivalnya emang penting banget ya buat anak-anak muda disini apalagi ya. Sampai ada juga baby-baby kalo disini banyak juga. Well, let's enjoy! Rame banget, jadi bingung kitanya mau ngapain. Menurut banyak banget orang-orang disini. Well, disini tuh jam segini, ini jam berapa sih? Sekitar mau jam 1 malem ya. Dan disini tuh banyak tokoh-tokoh buka, terus banyak bar-bar yang tadinya ga dibuka terus dibuka karena ada festival ini. Jadi kita kelilingin semua temen-temen disini satu persatu, cobain semuanya em. Ya udahlah, pokoknya ya begitu deh. Bingung juga gue habis rame banget. So, I do think it's my favorite song, so I'm gonna go dance for a new song. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye Bye, bye. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!